Intro Bapak ibu saudara sekalian ini adalah minggu pertama di bulan yang baru bulan Mei Ada satu tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semangat Tuhan Tema bulan ini adalah melatih telinga roh dan kepekaan Saya berdoa sepanjang bulan ini kita akan diperlengkapi di dalam area ini Telinga roh dan kepekaan karena kita membutuhkannya Untuk dapat memahami setiap jalan-jalan Tuhan Memahami, mengerti bahkan setiap kehendak dan rencana Tuhan Dalam tuntunannya kita menjalani sehari demi sehari Dalam waktu ke waktu dari kasih kanun yang satu pada kasih kanun yang berikutnya Untuk kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan, disingkapkan dalam kehidupan kita Yang mau katakan amin Amin, haleluya puji Tuhan Sebab itu buka dengan saya satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Efesus Pasal yang ke 3 Efesus 3 ayat 14 sampai 21 Satu perikub kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus ini Apa yang dia tulis untuk membangun jemaat di Efesus waktu itu Ayat 13 ditampilkan, firman Tuhan berkata ayat 14 Judulnya doa Paulus Saya berdoa ini menjadi doa kita semua Doa David, doa sebut nama masing-masing Kita punya privilege Untuk menaikkan sebuah doa Permohonan, kerinduan dari hati Karena Allah itu sangat personal Dalam hidupan kita Katakan amin Ya, dia sangat personal dengan kita Jadi, bayangkan Ini juga menjadi doa kita Doa masing-masing kita Ayat 14 berkata demikian Itulah sebabnya Aku sujud kepada Bapak Bapak-Ibu sudah sekalian ini Itulah sebabnya Apa yang menjadi penyebab Kok ditulis, itulah sebabnya Ya kan, aku sujud kepada Bapak Yang menyebabkan adalah Peristiwa di atas-atasnya Kita bisa baca ayat-ayat itu Bagaimana panggilan Paulus Mengerjakan tugas pelayanannya Panggilan yang Tuhan sudah tetapkan Dalam kehidupannya Untuk menggembalakan Untuk memuridkan Untuk mengajar Untuk menjadi penginjil Untuk menjadi nabi Rasul bahkan Jawatan yang dipercayakan Kepada hidupnya Demikian setiap kita itu Punya panggilan yang khusus Daripada Tuhan Kita ini spesial Tidak ada dua Di muka bumi ini Sekalipun kembar Bagaimanapun juga Tidak ada yang sama Demikian Retinanya beda Sidik jadinya beda Tuhan itu panggil kita Dengan panggilan yang khusus Spesifik Ada hal yang orang lain Tidak bisa Dilakukan oleh kita Kecuali kita melakukannya Dalam kehendak Tuhan Amen Demikian Paulus juga Sebab itulah Itulah sebabnya Aku sujud kepada Bapak Kita perlu Melakukan apa yang Paulus lakukan Yaitu sujud menyembah Kepada Bapak yang mulia Kita perlu datang Mendekat Menghampiri Di dalam Hadiratnya Untuk kita dapat Merasakan Hati Tuhan Untuk kita dapat Mengenal dia Apa yang menjadi Isi hati dan kerinduan Tuhan Itulah yang terutama Kita hidup Hidup yang kita hidupi Di dalam Tuhan itu Di dalam tuntunannya Di dalam apa yang Tuhan mau Amen Nah Pada waktu-waktu yang lalu Bahkan sampai hari ini Bahkan sampai seterusnya Ada banyak orang itu Pada masa kini Ini banyak Mereka mengkonsumsi Sebuah makanan Makanan Vitamin Yang saya sebut Vitamin Suplemen Karena Mereka membutuhkan Kesehatan Just money Yang prima Maka mereka Makan Vitamin Seperti itu Bahkan Bukan hanya vitamin tertentu ABC Tapi A sampai Z Kalau perlu Suplemen pun Menjadi kebutuhan Tetapi sangat ironis sekali Jika Manusia itu Mengabadikan Kesehatan Just money Tapi mengabaikan Kesehatan Rohaninya Tidak akan mungkin Bahkan Coba Ada satu ayat Apa Musa yang menulisnya Di Masmur 90 Ya Disitu Ada firman Tuhan Berkata demikian Masa hidup kami 70 tahun Dan Jika kami Kuat 80 tahun Dan Kebanggaannya Adalah Kesukaran Dan Penderitaan Sebab Berlalunya Buru-buru Dan Kami melayang Lenyap Satu lagi Saya tambahkan Dalam kejadian 6 ayat 3 Berfirmanlah Tuhan Rohku Tidak akan Selama-lamanya Tinggal Di dalam manusia Karena manusia Itu adalah Daging Tetapi Umurnya Akan 120 tahun Saja Lihat Maksud Atau Manusia itu Tidak salah Betul Kita perlu Satu sisa Saya paham Sekali Saya pun Mengajarkannya Pada umat Kita ini Perlu tubuh Yang sehat Yang prima Untuk menyelesaikan Kehendak rencana Tuhan Betul Amen Ya tapi Bukan itu Yang utama Jika kita Mengabadikan Kesehatan Just money Yang jelas Tidak mungkin 70 tahun 80 Sisanya Penderitaan Itu bonus Sukaran Tidak lebih dari 120 bahkan Sudah digariskan Tetapi Mengabaikan Yang utama Yaitu Kesehatan Rohaninya Bapak Ibu Saudara Sekalian Ya Sob itu Mari kita Mengerti Yang satu ini Betapa pentingnya Kehidupan Kita membangun Spiritual life Kita Kehidupan Rohani Kita Membangun Manusia Batiniah Kita Untuk Kita Hidup Di hadapan Tuhan Dan Menyelesaikan Apa yang Menjadi Rencananya Ya Ada Ayat 15 Kita baca Berikutnya Yang Daripadanya Semua Turunan Yang ada Di dalam Surga Dan di atas Bumi Menerima Namanya Lihat Kita Menerima Segala Sesuatu Pemberian Yang baik Itu sumbernya Dari atas Dari Bapak Segala terang Bapak yang Mulia itu Mengaruni Segala-galanya Dia itu Tuhan yang Suka Memberi Dia memberkati Kita ini Anak-anaknya Dia itu Mengutamakan Dia itu Bapak Kita ini Anak Dia itu Suka Memberi Seperti itu Jemaah Tuhan Mari kita Percaya Kepada Tuhan Jangan curiga Kepada Tuhan Hatinya itu Tidak ada Bayangan Pertukaran Dia mengasih kita Dengan kasih yang Sempurna Yang tulus Bahkan ketika Kita masih Berdosa Kita sudah Ditebus Dibayar Dengan overprice Yang terlalu Mahal Dengan Kematian Dengan darahnya Yang tak Bercacacalah Anak Domba Itu Bagi Penebusan Segala dosa Kesalahan Kita Sehingga Kita menjadi Miliknya Katakan Amen Dan ingat Satu hal ini Membangun Manusia Batinia Membangun Kesehatan Rohani Itu penting Karena itu Seperti Sebuah Pohon Kita lihat Akarnya Itu bagaimana Demikian Pohonnya Jika akarnya Kuat Besar Mengakar Kuat Kedalam Maka dipastikan Pohon itu Akan Bisa Setinggi Dan Sekuat Itu Berdiri Dan ketika Ada angin Menerpahnya pun Dia akan Tetap Ada Di tempatnya Tidak Jatuh Tidak Roboh Rapuh Bagaimana Karena akarnya Itu bagaimana Kuat Nah bagaimana Dia akan Kemudian Bertumbuh Rindang Rimbun Daunnya Bagaimana Dia juga Akan Berbuah Pun Ditentukan Bagaimana Dia akan Mengakar Di tempat Itu Dalam Di dalam Penyediaan Dan pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu Sudah Sekalian Itu dia Nah ada Satu Vitamin Rohani Yang perlu Kita konsumsi Lebih Daripada Vitamin Jasmani Suplemen Itu Vitamin A Sampai Z Dan Makanan Suplemen Makanan Kita perlu Boleh Tapi ada Yang lebih Daripada Itu Kita perlu Konsumsi Dari Waktu Kewaktu Seumur Hidupan Kita Namanya Vitamin Rohani Saya sebut Vitamin B Rohani Dan Vitamin D Rohani Apa itu Vitamin B Rohani Vitamin B Adalah Berdoa Apa itu Vitamin D Rohani Yaitu Doa Itu Sendiri Ya Berdoa Adalah Cara Bagaimana Kita Berdoa Berrelationship Berkomunikasi Dengan Tuhan Untuk Kita Membangun Keintiman Dengan Dia Doa Itu Adalah Tools Yang Yang Akan Membantu Untuk Kita Dapat Akhirnya Mengenal Tuhan Di Dalam Kesempurnaan Pada Waktunya Nanti Kita Berjumpa Dengan Dia Face To Face Dalam Kekekalan Tapi Kita Perlu Membangunnya Sejak Sekarang Ini Sampai Seterusnya Seumur Hidupan Kita Amen Bapak Ibu Nah Taukah Di Dalam Tubuh Ini Tidak Bisa Memproduksi Vitamin B Dan D Dan Yang Lain Juga Secara Sendiri Perlu Untuk Kita Sengaja Makan Makan Dari Makan Yang Ada Buah Buahan Sayur Mayur Biji Bijian Dan Lain Sebagainya Tumbuhan Yang Tuhan Ciptakan Itu Makanan Kita Perlu Kita Sengaja Untuk Makan Dan Secara Kimia Proses Dalam Pencernaan Tubuh Kita Ini Akhirnya Bisa Ada Vitamin B D Dan Seterusnya Vitamin B Itu Sangat Berguna Dampaknya Sangat Besar Untuk Membangun Kekuatan Tubuh Vitamin B Tercukupi Seseorang Itu Tidak Mudah Sakit Seseorang Tidak Mudah Lelah Seseorang Itu Ketika Mengalami Luka Dia Akan Cepat Pulih Kalau Vitamin B Terpenuhi Cukupi Kalau Dia Kekurangan Vitamin B Bisa Bahaya Bisa Sakit Beri Beri Gitu Kan D pun Demikian Lihat Kita Bisa Berdiri Tegap Gini Karena Ada Tulang Tulang Kita Yang Menopang Seluruh Tubuh Ini Bayangin Enggak Kalau Tubuh Kita Tanpa Tulang Apa Yang Terjadi Lemahlah Tak Berdaya Tidak Bisa Bergerak Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Tidak Bisa Tapi Bayangkan Andai Kata Ada Seseorang Yang Tulang Kropos Dia Punya Tulang Tapi Kalau Tulang Kropos Apa Yang Terjadi Dia Pun Akan Mengalami Sakit Penyakit Karena Apa Dia Mudah Sakit Bisa Bahaya Resiko Fragile Sekali Bisa Mengalami Patah Tulang Tulang Kropos Karena Dia Kekurangan Vitamin D Tidak Pernah Berdoa Tidak Pernah Doa Terucap Mulut Bibirnya Tidak Pernah Bersyafaat Akan Apa Yang Tuhan Taruh Dalam Hatinya Orang Tersebut Mari Kita Belajar Untuk Bertumbuh Ambil Beban Ambil Tanggung Jawab Apa Yang Tuhan Siapkan Sebuah Pekerjaan Yang Mulia Tuhan Yesus Memberikan Teladan Bagi Kita Dia Itu Tuhan Itu Sendiri Firman Yang Adalah Allah Itu Sendiri Mencipta Tapi Dia Dalam Pelayanannya Yang Singkat Itu Di Muka Bumi Dia Selalu Mencari Bapak Bersekutu Dengan Bapaknya Sepelemparan Jauh Batu Sejauhnya Dia Selalu Menyendiri Berdoa Dengan Bapaknya Dia Bersekutu Dengan Bapaknya Masa Aku Berdoa Untuk Itulah Aku Sujud Kepada Bapak Yang Daripadanya Semua Turunan Yang Di Dalam Surga Dan Di Atas Menerima Namanya Ad 16 Kita Baca Dengarkan Baik-baik Firman Tuhan Aku Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaannya Menguatkan Dan Menegukan Kamu Oleh Rohnya Di Dalam Batin Mu Bapak Ibu Sudara Sekalian Ini dia Jadi Ada Dampak Yang Besar Yang Signifikan Ketika Seseorang Membangun Manusia Batin Hanya Di Dalam Doa Dampak Doa Itu Apa Saya Bagikan Tiga Prinsip Dampak Daripada Vitamin Rohani Ketika Kita Mengkonsumsinya Dari Waktu Ke Waktu Seumur Hidupan Kita Nah Ini Akan Terjadi Yang Pertama Konsisten Dalam Melayani Ad 16 Tadi Aku Berdoa Supaya Ia Menurut KKN Kemuliaannya Menguatkan Dan Meneguhkan Jadi itu Konsisten Kuat Dan Teguh Sampai Seterusnya Finishing Well Finishing Strong Seperti Paulus Sendir Mengatakan Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Setelah Mengakhiri Suami Suami Sebagai Istri Sebagai Orang Tua Sebagai Anak Kita Harus Berperan Melakukan Secara Konsisten Tidak Cukup Sehari Atau Sejam Atau Sewaktu Tapi Seumur Hidup Kita Pun Akan Dimampukan Konsisten Melakukannya Mengerjakannya Panggilan Tuhan Keselamatan Kita Kita kerjakan Dengan Takut Gentar Tidak Ada Penyesalan Di Dalamnya Karena Kita Hidup Di Dalam Setiap Tuntunan Dan Kehendak Dia Dari Waktu Ke Waktu Bapak Ibu Sedara Sekalian Nah Itu Dia Konsisten Dalam Melayani Dalam Bekerja Dalam Beraktifitas Segala Kita Mengerjakan Semuanya Kenapa Melayani Why Melayani Why Kita Bekerja Mengerjakan Semuanya Itu Saya Dapati Ada Beberapa Firman Yang Tuhan Ingatkan Matius 20 28 Berkata Demikian Sama Seperti Anak Manusia Dan Untuk Memberikan Nyawanya Bagi Tepusan Bagi Setiap Orang Lihat Tuhan Yesus Memberikan Telah Dan Sekali Dia Tuhan Di Atas Segala Tuhan Pada Dia Bapak Mengarumikan Nama Di Atas Segala Nama Supaya Bertekuk Lutut Yang Ada Di Atas Langit Di Bawah Langit Di Atas Bumi Di Bumi Menyaku Yesus Adalah Tuhan Menyembah Yesus Tuhan Tuhan Mengaruniakan Nama Di Atas Nama Karena Ketaatannya Karena Sikap Hatinya Dalam Melayani Bapak Ibu Sudah Ingatkan Selalu Diri Kita Seberapa Besar Kapasitas Dipercayakan Apapun Yang Melekat Identitas Tuhan Manusia Beri Label Dalam Setiapan Kita Apapun Kita Posisi Jabatan Jika Itu Diluar Dari Prinsip Ini Tinggal Tunggu Waktu Habis Lenyap Karir Kita Apa Yang Diberi Yang Kita Terima Ada Firman Mengatakan Di Amsal 18 E 12 Berkata Demikian Dengarkan Baik Jemaah Tuhan Tinggi Hati Mendahului Kehancuran Tapi Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan Jika Kita Tinggi Hati Kita Lupa Diri Kita Tahu Siapa Kita Ya Apapun Yang Melekat Orang Bisa Kasih Label Apa Setinggi Apapun Sebesar Apapun Kalau Kita Tidak Ingat Tidak Tahu Diri Bahwa Kita Ini Umat Tebusan Bahwa Kita Ini Di Luar Tuhan Tidak Isah Berbuat Apa Apa Nafas Kita Itu Di Tangan Tuhan Bahwa Di Dalam Tangan Tuhan Tidak Nyawa Segala Yang Hidup Dan Nafas Setiap Manusia Ayub 12 Ayat 10 Maka Kehancuran Sudah Dimulai Sejak Kita Merasakan Diri Di Awan Awan Rendahkan Hati Kita Tetapi Rendah Hati Mendahului Kehormatan Ini Yang Tuhan Suka Biar Kualitas Melayani Jika Kita Mau Terbesar Jadilah Pelayan Jika Kita Mau Terkemuka Jadilah Hamba Kata Tuhan Yesus Bagi Setiap Kita Umat Pilihannya Yang Mau Menghidupi Katakan Amen Amen Haleluya Dalam Pelayanan Pasti Ada Tantangan Yes Saya Tahu Saya Paham Dalam Bekerja Bahkan Bukan hanya Pelayanan Saja Dalam Segala Area Kehidupan Kita Pun Berfungsi Di mana Sebagai Papa Sebagai Ayah Suami Sebagai Orang Tua Anak Pun Ada Tantangannya Ada Tuntutan Tuntutan Ada Tanggung jawab Yang Diberi Yang kita Milik Yang kita Emban Seperti Itu Sebab Itu Kita Harus Mengerti Betapa Kita Perlu Hidup Kita Ditopang Oleh Doa Ya Ada Seorang Mbak Tuhan Ngomong Seperti ini Banyak Berdoa Banyak Berkat Sedikit Berdoa Sedikit Berkat Tidak Berdoa Tidak Berkat Bukan Berkatnya Tapi Doa Itu Menjadi Sumber Karena Kita Tau Sumbernya Itu Siapa Tuhan Sumber Satu Satunya Dan Tidak Ada Yang lain Sekali lagi Katakan Amen Haleluya Haleluya Berdoa Berdoa Yang Seperti Apa Doa Di Dalam Bahasa Roh Akan Membangun Manusia Rohani Kita Ada Satu Ayat Firman Tuhan Dalam Korintus 14 Ayat 4 Disini Paulus Menulis Pada Jemaat Di Korintus Waktu Itu Siapa Yang Berkata Dengan Bahasa Roh Yang Membangun Dirinya Sendiri Tapi Siapa Yang Bernubuat Yang Membangun Jemaat Saya Saksian Pada Jemaat Bagaimana Ayat Ini Pernah Meneguhkan Saya Mengalami Satu Peristiwa Seperti Itu Satu Sore Saya Pulang Dari Aktivitas Sepanjang Hari Dari Luar Pulang Saya Sudah Dari Pagi Sampai Sore Itu Cukup Lelah Lalu Pengen Santai Nonton TV Sambil Santai Tetapi Ada Dorongan Di Hati Untuk Masuk Kamar Tutup Pintu Dan Berdoa Sempat Sekali Nanti Atau Sebentar Aku Ini Dulu Santai Senak Barusan Pasuk Kok Tiba-tiba Ada Dorongan Tapi Kuat Sampai Jelas Sampai Saya Tidak Bisa Tidak Taat Seperti Paulus Berkata Terhadap Penglihatan Itu Ya Raja Agribah Tidak Pernah Tidak Saat Itu Saya Bisa Menolak Saya Tiba-tiba Oke Saya Matikan Remote Semuanya Di tangan Saya Pilihan Sekalian So Pilihlah Dengan Benar Pilihlah Untuk Taat Pilihlah Untuk Berjalan Maju Bersama Dengan Tuhan Saya Matikan Lalu Saya Masuk Kamar Saya Tutup Pintu Saya Tidak Tau Harus Berdoa Apa Siapa Tidak Ada Yang Diingatkan Satu Orang Sudah Saya Berdoa Berbahasa Lidah Saya Berdoa Maju Mundur Keliling Muter Satu Kamar Tiga Kali Empat Atau Tempat Kali Empat Saya Lupa Persisnya Saya Muter 15 Menit 10 15 Menit Berlalu 20 Menit Dan Mungkin Hampir Yang Ketiga Menit Kira 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 Saya Lupa Waktu Itu Saya Tiba Tiba Bahasa Rosa Saya Berbeda Semakin Kuat Semakin Keras Dan Tiba Tiba Saya Berbicara Bahasa Indonesia Dan Keluar Nubuat Dan Tangan Tuhan Menyertai Mereka Dan Tuhan Menyertai Mereka Dan Sejumlah Besar Orang Menjadi Percaya Dan Berbalik Kepada Tuhan Sambil Jalan Terus 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 Sampai Akhirnya Cukup Reda Terduh Lalu Saya Dituntun Untuk Duduk Lalu Untuk Berbicara Firman Alkitab Saya Ambil Saya Buka Betapa Terkejutnya Saya Ketika Saya Membaca Satu Mata Ini Tertuju Pada Satu Ayat Yaitu Dalam Kisah Para Rasul Pasal Yang Kesebelas Ayat 21 Di Slide Sudah Saya Siapkan Firman Tuhan Berkata Demikian Dan Tangan Tuhan Menyertai Mereka Dan Sejumlah Besar Orang Menjadi Percaya Dan Berbalik Kepada Tuhan Wow Saya Sampai Kaget Saya Belum Pernah Waktu Itu Saat Itu Baca Firman Tuhan Ini Sudah Kisah Para Rasul Pasal 1 Ayat 8 Saya Tahulah Ayat Beberapa Kisah Tapi Ayat Ini Belum Pernah Tapi Saat Itu Tiba-tiba Saya Membaca Dan Itu Keluar Sebelumnya Dalam Doa Lalu Saya Aminkan Tuhan Ingatkan Beberapa Orang Ketika Saya Berbahasa Lidah Dan Tadi Ayat Tadi Keluar Firman Beberapa Orang Pemimpin Yang Tuhan Percayakan Tahu Enggak Malam Itu Mereka CK Dan Di Dalam CK Itu Saya Nile Saya Datang Dan Kedatangan Belasan Orang Baru Saya Belum Pernah Lihat Saya Beberapa Yang Member Saya Tahu Mereka Bersama Sama Dengan Mereka Juga Tapi Belasan Orang Tiba-tiba Baru Ditambahkan Dan Waktu Itu Saya Terlambat Beberapa Menit Sudah Mulai PAW Memuji Menyembah Tuhan Saya Lupa Lagunya Apa Tapi Sederhana Mereka Menyembah Hadirah Tuhan Bisa Saya Rasakan Dan Beberapa Mereka Ancur Hati Nangis Ada Satu Dua Lalu Saya Doakan Dan Mereka Dijamah Tuhan Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Menjadi Turning Point Hidup Mereka Berbalik Kepada Tuhan Hari Minggunya Mereka Beribadah Dikembalakan Dan Dimuridkan Jadi Kesaksian Yang Indah Bagi Mereka Orang Orang Yang Menangkap Yang Berdoa Bagi Sesamanya Bapak Ibu Saudara Sekalian Tuhan Sudah Siap Jadi Tinggal Lakukan Bagian Kita Jangan Kebalik Lakukan Bagian Kita Nah Tuhan Lakukan Bagian Ya Perkataan Sudah Sering Kita Dengar Tapi Dibalik Tuhan Sudah Lakukan Bagian Tinggal Kita Jalan Lakukan Taat Lakukan Perintah Tuhan And You Will See The Power And You Will See The Love Kasih Dan Kuasa Tuhan Menyertai Hidup Kita Katakan Amen Amen Ya Haleluya Puji Tuhan Berdoa Akan Membuat Kita Makin Teguh Dan Kuat Di Dalam Melayani Tuhan Dan Umatnya Ya Di Dalam Amsal 424 S10 Dengarkan Firman Tuhan Ini Amsal 24 S10 Berkata Jika Kecillah Kekuatan Berapa Banyak Orang Kristen Termasuk Sering Tawar Hati Kena Masalah Sedikit Dia Mengasihani Diri Sendiri Merasa Orang Merana Paling Di Dunia Merasa Kecil Dan Benar Kecil Sih Kekuatannya Jika Itu Tawar Hati Karena Kurang Vitamin D Dan Kurang Vitamin B Rohani Dia Enggak Berdoa Dan Tidak Ada Doa Siapa Keluar Dari Mulut Di Bapak Ibu Saudara Sekarang Mari kita renungkan firman Tuhan Ini Dalam Melayani Tuhan Dan Umatnya Paulus Tidak Mengandalkan Kekuatannya Melainkan Kekuatan Tuhan Perhatikan Apa yang Dia alami Ketika Ia dalam Kondisi Lemah Secara Jasmani Maka Ia Memotivasi Dirinya Dengan Berkata Segala Perkara Dapat Kulakukan Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Di dalam Filipi 4 E13 Tertulis Segala Perkara Dapat Kutanggung Di dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Lihat Dia sudah Mengalami Siksaan Pernah Dilempari Batu Mengalami Aniaya Dipukul Dan sekian Waduh Sudah kita Enggak Sampai Belumlah Mengalami Apa yang Paulus Alami Tapi Lihat Dia Motivasi Dirinya Segala Perkara Dapat Kutanggung Dan Dia Memberi Kekuatan Kepadaku Lagi Ketika Ia Diterpah Masalah Ia Apa Adanya Dia tidak Menutupi Kelemahannya Justru Menyaksikan Kekuatan Tuhan Yang Tak Terbatas Itu Bekerja Dalam Hidupnya Dengar Apa yang Dia Katakan Dia Tulis Saya Bacakan Dalam 2 Korintus 12 Ad 10 Karena itu Aku senang Dan rela Di dalam Kelemahan Di dalam Siksaan Di dalam Kesukaran Di dalam Penganiayaan Dan Kesesakan Oleh Karena Kristus Sebab Jika lemah Katakan Sama-sama Maka Aku Kuat Berapa Banyak orang Mengalami Lemah Dan Tidak Kuat Justru Dalam Saat-saat Itu Karena Dia mengalami Semuanya Bukan Oleh Karena Kristus Karena Oleh Keinginan Keinginannya Sendiri Oleh Karena Napsunya Yang Menguasai Dirinya Tapi Kalau Itu Karena Oleh Karena Kristus Kita Pun Akan Mengatakan Yang Paulus Katakan Sebab Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat Apakah Yang dapat Memisahkan Aku Daripada Kasih Tuhan Tidak Ada Tidak Ada Satu perkara Yang dapat Memisahkan Kita Daripada Kasih Tuhan Penindasan Ketelanjangan Penderitaan Apapun Semua Tidak ada Menjadi rahasia Bagiku Kata Paulus Kata Tuhan Hanya Ketika Kita Tidak Taat Kita Menjauh Kita Tidak Datang Mendekat Menghampiri Bukankah Datang Menghampiri Lebih Baik Daripada Mempersembahkan Korban Kalau Dikomper Sekalipun Justru Tuhan Berkenan Pada Hati Yang lapar Dan Haus Akan Dia Bahkan Ketika Dalam Kelemahannya Tersebut Paulus Itu Bisa Menguatkan Orang Lain Menginspirasi Orang Lain Dengarkan Karena Itu Saudara Saudaraku 1 Korintus 15 Et 58 Karena Itu Saudara Saudaraku Yang Kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Di dalam Persekutuan Dengan Tuhan Jeripayah Mari kita Sama-sama Tidak Pernah Sia-sia Jeripayah Tidak Pernah Sia-sia Tetapi Saya Pernah Mendengar Dari Orang-orang Kristen Bahkan Ada Mulut Daripada Orang Pemimpin Bahkan Merasa Sia-sia Aku begini Begitu Pelayanan Apa ini Sudah Capek Semua Semua Aku lakukan Begini Begitu Kok Rasanya Sia-sia Saya Mendengar Kayak Aneh Kayak Sumbang Suara Itu Baru Mengerti Ketika Ayat Firman Tuhan Ini Saya Diingatkan Karena Mereka Melakukannya Diluar Persekutuan Dengan Tuhan Kalau Mereka Andai Kata Mereka Melakukannya Dimulai Dengan Benar Dengan Mulai Persekutuan Dengan Tuhan Niscaya Tidak Akan Pernah Satu Perkara Pun Sia-sia Setiap Jeripayah Itu Allah Memperhitungkannya Katakan Amen Dan Tuhan Tidak Pernah Berhutang Dia Akan Memberkati Mengaruniakan Segala-galanya Memberkati Bahkan Berlipat Kali Ganda Apa yang Kamu Tabur Engkau Akan Tua Berkali Lipat Kali Ganda 30 60 100 Kali Ganda Allah Sanggup Mengaruniakannya Dalam Hidup Kita Katakan Amen Haleluya Apa yang Kau Mulai Dalam Roh Akhir Dalam Roh Jangan Diakhiri Dalam Daging Mulai Dengan Haleluya Haleluya Yesus Pernah Berkata Makananku Ialah Melakukan Kehendak Bapak Dan Menyelesaikannya Segala Pekerjaannya Itu Mari kita Nyanyikan Satu Pujian Ini Makananku Ialah Melakukan Kehendak Bapak Makananku Ialah Melakukan Pekerjaannya Sampai Kudapatkan Mahkota Kemuliaan Dan Memerintah Bersama Dia Sampai Kudapatkan Mahkota Kemuliaan Kemuliaan Dan Memerintah Bersama Dia Biar kita Juga memiliki Makanan yang sama Yang menjadi Makanan Tuhan Yesus Ketika beliau Hidup di Muka bumi ini Melakukan Kehendak Bapak Selalu Bersekutu Dekat Dengan Hati Tuhan Berdoa Doa itu Nafas hidup Kata Banyak orang Kata teolog Atau kata Sapa Pendeta Yang kedua Yang kedua Adalah Kenal Kasih Tuhan Ini dampak Dari pada ketika Kita membangun Manusia batinnya Ketika kita makan Vitamin rohani Doa Atau berdoa Jadi ayat 17 Kita sudah baca Aku berdoa Supaya Ia menurut Kekainan Kemuliaannya Menguatkan Dan menegukan Kamu Oleh rohnya Di dalam batinmu Ayat 18 Sehingga oleh Imanmu Kristus Diam Di dalam hatimu Dan kamu Berakar Dan berdasar Di dalam Kasih Ayat 18 Selanjutkan Aku berdoa Supaya Kamu bersama-sama Dengan segala Orang kudus Dapat Memahami Nah ini dia Kata memahami Ini penting Garis bawah Betapa Lebarnya Dan panjangnya Dan tingginya Dan dalamnya Kasih Kristus Bapak Ibu Suasalian Ketahui lah Bahwa pengenalan Kita akan seseorang Itu menentukan Bagaimana kita Memperlakukan Dia Kita bersikap Kepadanya Saya mengenal Pastor Bernard Sebagai pemimpin Sebagai kakak rohani Mentor saya Karena beliau memang Adalah gembala regional Jawa Tengah GMS Saya selalu ada Prioritas Ketika Kobe Minta waktu Saya selalu ada Siap Kobe Ada direction Arahan Siap Kobe Saya gak tau Bagaimana Nanti Hati saya Saya setting Siap Oke I'm ready What next What next Gak pernah Saya mau Setting hati Gak pernah berkata Why Kenapa Kenapa Why No What next Apa berikutnya Tuntunan Arahan Visi Siap Kobe Saya respect beliau Demikian saya hubungan sama istri Dalam whatsapp saya Kalau sudah perhatikan Saya setting Dan itu bisa di setting Saya ada ratusan Atau bahkan Gak tau berapa Menghitungnya Kalau ada whatsapp Bareng masuk ke HP saya Tidak pernah Melebihi Selalu yang pertama Muncul paling atas Ada whatsappnya istri saya Itu selalu Itu bisa di setting Karena Istri saya itu Begitu penting Dalam hidup saya Pengenalan saya kan dia Menentukan saya Memperlakukan dia Dia orang yang berharga Dan penting Jadi Top Harus di atas Prioritas Bapak ibu saudara Bagaimana dengan Tuhan Di dalam hidup kita Kita mengenal dia Sebagai apa Menentukan Apa yang kita lakukan Kepada dia Haleluya Jika pengenalan kita kan Tuhan itu utuh Dan mendalam Seperti akar itu kuat Mengakar kuat Sampai ke dalam Maka kita akan hidup Dalam kasihnya Tidak mau Jauh-jauh Gitu Gak mau Kita itu bisa rindu Gitu setiap waktu Rindu Sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu Bukan lagi berdasarkan perasaan Kau lagi happy Diberkati lagi seneng Wah Semangat Keceki Keibadah Tapi kau lagi Ada masalah Ada hal-hal yang Gak kita harapkan terjadi Nanti dulu Gak Tuhan-Tuhanan Gak cek-cekian Gak doa-doa Akan menyembah patung yang kau dirikan itu Kalau Allah ku akan menolong Kami akan tertolong Kalau gak pun ketahuinya Hai Raja Aku sekali-kali gak menyembah Patung yang kau dirikan itu Keren Gak heran Kalau mereka diangkat Tuhan Tiga generasi Raja Boleh berubah Tapi mereka tetap Posisinya tertinggi Menjadi orang kepercayaan Dapat dipercaya Dapat diandalkan Dapat dituakan Menjadi figur Allah Di dalam hidupnya Sehingga satu Raja Pemerintahan berikutnya Menulis surat Keseluruh daerah kekuasaannya Semua wilayah Semua masyarakat Penduduk orang Yang di dalam kekuasaan Harus menyembah Allah yang disembah Sadra Mesa Abed Nago Karena tidak ada Allah Yang dapat membebaskan Mereka seperti itu Amazing Hidup yang seperti itu Berdampak Memberi pengaruh Memberi faedah Inginkan seperti itu Bapak Ibu Sudah sekalian Ambil tanggung jawab Respon Haleluya Kata memahami Dapat memahami Kata memahami itu Bahasa Yunan ini adalah Katalah bestai Katalah bestai Artinya sudah mengenal Sudah mengerti Tahu dengan benar Bagaimana kasih Tuhan itu Saudara kira-kira Kita semua tahu enggak Dengan pasti Dengan benar Mengerti enggak Kata memahami Dapat memahami Sehingga kita dapat Mengatakan yang Paulus katakan Betapa lebarnya Betapa panjangnya Betapa tingginya Betapa dalamnya Sekalipun itu melampaui Segala pengetahuan Bagaimana Kata betapa itu Tak terukur Berapa Satu meter Satu kilo Setiap orang Beda-beda jurninya Paulus ini sangat dalam Sangat tinggi Sangat lebar Dan panjang Lebih daripada yang kita Miliki Ayo bertumbuh Ayo ambil Tanggung jawab Responi setiap panggilan Tuhan Dalam hidup kita Yang mau katakan Amen Haleluya Haleluya Beda mengenal Tuhan Dengan mengenal Tentang Tuhan Saya mau Sampaikan ini Ini Sedikit Tricky gitu ya Mengenal Tuhan Mengenal tentang Tuhan Kalau mengenal Tuhan Itu melibatkan hati Keintiman dengan dia Dengan roh kudus Tapi kalau mengenal Tentang Tuhan Itu melibatkan Nalar Akal penalaran Olah otak kita Sebuah gambaran Kalau ada seseorang Belajar Sekolah teologi Sekolah Alkitab Maka dia banyak Bisa mengenal Tentang Tuhan Sifat karakter Hakikat Dia sudah bisa Panjangkan lebar Tulis Beribu-ribu Kalimat Tentang Allah Di dalam akalnya Pengetahuannya Referensinya Banyak buku Dia bisa tunjukkan Tapi belum tentu Ia mengenal Secara pribadi Yang Tuhan mau Untuk kita miliki Bukan yang seperti itu Berhenti dalam pengenalan Pengetahuan saja Tapi Keintiman Tapi Secara pribadi Karena Allah itu adalah Personal Pribadi dengan kita Katakan amin Ya Haleluya Contoh Ya Orang yang mengenal Tuhan Israel Dan Daud Mereka itu Hidup di zaman yang sama Mereka menyembah Allah yang sama Ya Tapi lihat perbedaan Yang satu Mengenal secara pribadi Yang satu Mengenal tentang Tuhan Ketika mereka menghadapi Tantangan Goliath Di depan mata Yang tinggi perawakannya itu Mengolok-olok Bangsa Israel Barisan Pasukan Israel Pilihan Tuhan itu Mereka lari Israel itu Mereka mengenal loh Tentang Tuhan Perbuatan yang ajaib Itu yang belah Laut Dan semuanya Sejarah itu Musa itu Tertulis semua Mereka tahu Mengenal Tapi lari Ketika ada masalah Ingat Daud Yang masih kemerah-merahan Itu mungkin Yang dipandang Sebelah mata mungkin Oleh beberapa orang Saudara-saudaranya Saul pun memandang demikian Tapi oleh tangan Daud Goliath itu Takluk tunduk Dikalahkan Hanya orang yang mengenal Secara pribadi lah Yang akan menjadi pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Katakan amin Jika engkau itu Pastikan pengenalan kita Kan Tuhan Pribadi Bukan dari kata orang Ayub Dalam kehidupannya Kita tahu cerita Ayub Sudah pernah baca Sudah pernah denger Banyak Sudah kurang-kurang kita Ayub pasal 42 Ayat 5 Berkata demikian Hanya dari kata orang Saja aku mendengar Tentang engkau Aku mengenal Engkau Tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri Bola mataku Fisik Dia real Dengan dirinya sendiri Memandang Engkau Apakah pengenalan kita Atas dasar kata orang Tuhan itu baik Tuhan itu setia Tuhan itu begini Begitu Apa saja Pengalaman Kesaksian Yang pernah kita dengar Kita ngalami gak Apa yang mereka alami Renungkan Kalau kita belum mengenal Kalau belum mengalami Belum mengenal Kalau mengenal Pasti mengalami Yes Aku pun menyaksikan Bukan katamu Bukan lagi kata mereka Tapi mataku melihat Sendiri Yang memandang pada Allah One moment Can change My life Haleluya Kalau ada banyak lagi Sepuluh pengintai Yusuf dan Kaleb itu Mereka mengalami Pengenalan Tuhan secara pribadi Cara pandangnya beda Dalam memandang Masalah Sama pandang Raksasa Sama memandang Daerah Kanaan itu Ya kan Tapi kabar busuk Yang dibawa oleh Delapan orang Yang dua ini Karena rohnya beda Kata Firman Karena rohnya berbeda Mereka mengenal Mereka dekat Intim Satu Satu roh Satu iman Satu baptisan Di dalam Yesus Kristus Tuhan Apa baptisan kita Apa iman kita Itu sama Di dalam dia Ya Ayo Yang ketiga Apa dampak Atau apa Kita membangun Benefit kita Membangun manusia rohani Mengkonsumsi Vitamin rohani B dan D Berdoa Dan doa itu sendiri Yang ketiga Adalah kepenuhan ilahi Ad 19 Lanjutkan Dan dapat Mengenal Kasih itu Sekalipun Ia melampaui Segala pengetahuan Aku berdoa Supaya kamu Apa Dipenuhi Katakan dipenuhi Gak semua Katakan dipenuhi Semua mau dipenuhi kan Hanya bukan Beberapa tadi Kita semua mau dipenuhi Ya Katakan itu Kita mau dipenuhi Di dalam seluruh Kepenuhan Allah Bagi dia lah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang Kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari Kuasa yang bekerja Di dalam kita Bagi dia lah Kemuliaan Di dalam jemaat Dan di dalam Kristus Yesus turun Temurun Sampai selama-lamanya Amen Yang ketiga Yang kita dapatkan adalah Kepenuhan ilahi Penuh itu Artinya Gak muat lagi Gak bisa diisi lagi Udah penuh Gak bisa Tambah sedikit pun Gak bisa Tumpah-tumpah Tumpeh-tumpeh Kebek Bahasa Jawanya Tau ya Itu tumpah Itu penuh Nah saya yakin nih Kalau orang itu Mengalami kepenuhan ilahi Dia pun Dari dalam hidupnya Dari dirinya pun Akan mengeluarkan Meluapan Hal-hal yang ilahi Yang rohani itu Yang mengerti katakan Amen Apa yang keluar dari hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Gosip Kata-kata sia-sia Kutuk bahkan Gak ada iman Gak ada pengharapan Gak ada kasih Apa yang kita Alirkan Kata Yesus Dalam kitab Yohanes Yang menerima dia Percaya hidup dalam dia Dari dalam hidir Ini akan keluar Mengeluarkan Mengaliran Aliran Aliran air hidup Sehingga kemana Air itu mengalir Kehidupan Di bawah Dibangun Di sekitar kanan kirinya Wow Bukan kematian Bukan hopeless Tapi Kehidupan Yang membangkitkan Yang mengubahkan Yang memperbaharui Yang mau katakan Amen Haleluya Haleluya Buahnya Buahnya apa Orang yang mengalami Kepenuhan itu Buahnya Jika orang itu Mengalami Kepenuhan ilahi Orang itu akan Suka memberi Lebih daripada Menerima Fiman berkata Terlebih baik Memberi daripada Menerima Orang itu akan Suka memberi Memberi pertolongan Memberi bantuan Memberi dalam segala hal Daripada menerima Orang itu Yang kepenuhan itu Orang itu akan Suka Apalagi Melayani Lebih daripada Dilayani Seperti Tuhan sendiri Suka melayani Gak repot gitu loh Seneng Suka cita Kalau hidupnya itu berguna Untuk itulah Dia hidup Untuk memberi Nilai tambah Kehidupan seorang Demi seorang Hidup bukan dari Sendirinya sendiri Selesai sudah Dengan diri sendiri Cukup sudah Dengan diri sendiri Sekarang Hidup bagi Tuhan Mati adalah keuntungan Hidup itu loh Yang seperti itu Hidup yang Tuhan mau Ya Buahnya apalagi Rendah hati Lebih daripada Tinggi hati Ya Orang yang penuhan Penuhan Kristus Penuhan ilahi itu Akan rendah hati Like father like son kan Seperti Bapak Demikian anaknya Kalau kita menyembah Bapak yang mulia Bapak yang rendah hati Tuhan yang suka Rendah hati Dia itu rendah hati Yesus berkata Aku rendah hati Dan lemah lembut Belajarlah daripadaku Wow Kita pasti akan rendah hati Gak sombong Apalagi Enggak mudah marah Tetapi Ramah Gimana dengan kita Ramah enggak Seorang dengan yang lain Suka menyapa Suka mendahului Dalam memberi hormat Enggak Atau menunggu Dia lebih mudah Dia harusnya hormat Sama saya dulu Atau dia lebih tua pun Karena dia sesat Sosialnya beda No Siapa dia Masakan gitu Lebih dululah Kalau mau ada tempat Pertemuan Lalu cari tempat Yang paling depan No Tuhan ngajari Duduk yang paling belakang Nanti kalau ada Diajak ke depan Itu Lebih indah Daripada kamu Sudah duduk di depan Lalu diturunkan Dudukmu bukan disini Ini sudah ada VIP nya Silahkan cari tempat yang lain Malu Bapak ibu saudara sekalian Buahnya apalagi Kehadirannya Keberadaannya Itu akan membawa damai Ketenangan Pengharapan Sukacita Apalagi Kesegaran Gitu loh Coba cek ya Cek deh Ada 2-3 orang Lagi ngapa kumpul Kita datang menghampiri Kira-kira apa yang terjadi Ketika kita ada Dalam kelompok yang Barusan kita join 3-4 orang 5 atau berapa orang Apa yang terjadi Apakah kita membawa damai Kira-kira apa Pembicaraannya berubah gak Itu berdasarkan kita Hubungan kita dengan Tuhan Jika kita Persekutuan kita dengan Tuhan Keintiman kita dengan Tuhan Sehat Beres Kuat Penuh Kelimpahan Kita deket aja mereka Pasti akan memberi dampak Berubah Amen Seperti termostat kita Menciptakan suhu ruangan Haleluya Paulus Mendoakan jemaat Efesus Dipenuhi Dalam seluruh Kepenuhan Allah Yaitu dalam kuasanya Dalam karunia-karunia Dalam buah-buah roh Dalam hal-hal yang rohani juga Demikian hamba berdoa Ya Tuhan Dengarkan doa hamba Biar jemaatmu GMS Magelang ini Dipenuhi Dengan karunia-karunia rohani Dengan hal-hal yang rohani Dengan buah-buah rohani Dengan kuasa Kita hidup di Jawa Tengah Banyak orang hidup dalam klenik Dalam okultisme Penyembahan berhala Ya Pak Ya Itu sejarah kita bersama Sebab itu kita harus berbeda dengan mereka Di dalam Tuhan 80% kita harus supranatural Tapi bukan berhalanya Tapi dengan Tuhan Yesus 20% natural Dan kemudian hidup kita akan signifikan Hidup kita akan jadi garam dan terang Jika tidak kebalik Ya gak bisa Bagaimana mau Tuhan mau pakai Seringkali kita gak layak Jadi alat dipakai Bersihkan diri Berhiaskan kekudusan Tanpa kekudusan Tak seorang pun dapat melihat Allah Kata Tuhan Amen Ya Haleluya Nah Dipenuhi dalam keseluruhan kepenuhan Allah Memampukan kita untuk mengerti Mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna Begitu pentingnya vitamin rohani ini Berdoa dan doa itu sendiri Bagi kehidupan kita So jangan sampai kita Tidak berdoa Yang mau katakan Amen dengan saya Amen Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.